Hai aku nggak tahu ini tetangga atasku lagi ngapain by the way kok trewok-trewok gitu ya marikin apa coba Halo semuanya selamat datang di channel YouTube receh aku ini Rini Kutkova terima kasih udah nonton video ini dan bagi temen-temen yang baru di channel aku perkenalkan nama aku Rini salam kenal dan let's channel family dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya jadi kalau aku upload video baru kalian nggak bahkan ketinggalan kayak gitu guys nah oke guys di video hari ini aku mau bikin makeup tutorial fake freckless ala-ala bule kayak gitu dan aku belum pernah sama sekali nyoba makeup ini di wajah aku dan aku juga penasaran sebenarnya Apakah pantes makeup model kayak gitu maksudnya model makeup yang ada frecklessnya gitu loh di kulit sawo matang kayak aku ini atau orang Indonesia ya karena aku lihat kulit makeup freckless itu bagus banget atau cocok banget untuk pemilik kulit putih guys kulit cerah kayak gitu makanya freckless hanya terjadi pada bule karena mereka kulitnya cerah nah oke guys kalau kalian penasaran gimana makeup freckless kalau diaplikasikan sama wajah Indonesia kulit sawo matang yang kayak aku ini let's get into the video nah oke guys pertama disini aku akan menggunakan base makeup dari makeover yang warna hijau dan ini aku jadikan sebagai pelembab juga karena dia memberi sensasi kelembaban guys dan setelah itu aku akan menggunakan primer dari Focalure aku akan ngeprimer um hidung aku aja karena dia akhir-akhir ini berminyak dan untuk foundation aku akan menggunakan L'Oreal Infallible Pro Glow karena aku ingin bikin makeup freckless glowy guys langsung blend aja ya dan setelah itu untuk concealernya disini aku akan menggunakan Maybelline yang instant rewind ini aku akan jadikan highlight di bawah mata dan setelah itu untuk nge-set concealernya aku akan menggunakan Revlon touch and glow aku akan set di bawah mata aja kalau kalian denger berisik teok 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 itu tetangga atas aku dia tuh rami banget kayak soming galet apalagi kalau Sabtu Minggu mereka anaknya libur ya aduh udah kayak taman kanak-kanak ya kayak daktik duk daktik duk dan suaranya kayak jerit-jerit lah berantem lah main-main oh my god itulah susahnya kalau kita tinggal di rusun guys oh my god aku nggak tahu ini tetangga atasku lagi ngapain by the way kok trewok-trewok gitu ya narikin apa coba dan habis itu aku akan menggunakan blush on dari Javra ini yang kasmir peach aku mau yang peach hari ini dan usahain makanya itu ke arah depan hidung ini guys dan setelah itu aku akan menggunakan Wardah compact powder ini guys aku akan set semua wajah aku menggunakan kuas aja tipis-tipis dan setelah itu aku akan beralih ke esedo guys disini aku akan menggunakan warna coklat dari Juvias Afrika ini aku akan jadikan warna transisi dan habis itu aku akan gunakan warnanya untuk kelopak mata bawah juga dan setelah itu aku akan menggunakan warna orange pumpkin ini ini dari Juvias juga karena aku suka sekali sama esedonya Juvias itu guys dia murah terus bagus kayak gitu dan aku akan fokusin di ujung luar aja terus aku kayak naikin dikit dikit aja nggak sampai maju ke kelopak mata dalam dan setelah itu aku akan menggunakan warna biru muda ini guys aku nggak tahu ini nyebutnya apa tapi kayak ada birunya ada silvernya ada ijonya dikit oh ini lebih ke biru min guys jadi aku akan taruh disini aja wuuuh as you can see guys esedonya Juvias ini waaah cantik sekali guys dan aku akan rapikan bagian di dalam mata ini oh my god ini tuh cantik sekali dan aku akan balik menggunakan warna yang orange pumpkin tadi aku kayak blending lagi disini biar rapi dan setelah itu aku akan nge-take line waterline atas aku aku menggunakan NYX pencil aku kayak giniin dan setelah itu aku akan menggunakan eyeliner dari NYX yang liquid liner aku akan bikin eyeliner agak panjang dikit dan setelah itu aku akan pasang bulu mata aku akan taruh disini aku emang sengaja pasang bulu mata yang panjang guys karena eyeliner aku agak strong hari ini dan setelah itu aku akan menggunakan eyeliner nude dari NYX ini yang eyeliner wonder pencil ya aku akan taruh di kelopak mata bawah dan habis itu aku akan menggunakan ini salah satu blush on dari Wardah ini yang dari palette-nya itu guys aku akan kayak ratain blush on-nya sampai agak kehidung dikit nah kayak gini kayak demam-demam gitu ya karena kan di Indonesia lagi musim hujan mungkin banyak yang lagi flu dan habis itu aku akan ngontur wajahku menggunakan Wet n Wild Mega Glow ini aku akan kontur semua wajahku nah kayak gini dan setelah itu aku akan nge-highlight terdak area aku menggunakan warna yang mana ya yang pink ini aja pink shimmer-simmer cantik sekali nah oke guys setelah itu waktunya kita bikin flagless atau flag palsu ya jadi aku disini menggunakan pensil alis dari implora yang warnanya coklat kalian bisa gunain eyeliner bisa atau ice cedot coklat juga bisa nah habis itu kalian kayak gambar aja gitu biasanya flag-nya tuh muncul dimana jangan terlalu jauh juga tapi juga jangan terlalu dekat guys karena aku lihat bule-bule disini itu jarang banget yang flagless-nya kayak nyatu gitu dia kayak jarang ada flagless gitu loh bule Ukraina aku gak tau kenapa karena mungkin jarang ada matahari ya nah kayak gini tapi seriusan guys bule Ukraina tuh aku belum pernah lihat yang mereka ada flag-nya mungkin bule US, Australia itu mungkin lebih banyak kali ya nah aku akan kasih di hidung juga dikit dan habis itu setelah itu aku akan menggunakan color pop setting spray ini yang bikin wajah glowing guys terus kalau perlu diset lagi biar flagless-nya ini tahan lama dan setelah itu aku akan menggunakan highlighter dari jiket dan aku akan kasih kesan-kesan glowing dikit disini dan setelah itu aku akan menggunakan warna lipstick dari Milani ini ini yang teddy bear teddy berry nah oke guys akhirnya selesai juga makeup-nya dan itu tadi adalah final look-nya gimana menurut kalian cocok apa enggak kalau kira-kira kita sebagai orang Indonesia dengan warna kulit yang agak coklat ini menggunakan flagless atau flag buatan padahal kalau di Indonesia itu orang pada takut flag ya guys karena mataharinya setrol nah oke guys kalau kalian suka dengan video aku silahkan like dan apabila kalian mau komen silahkan komen di bawah dan bagi teman-teman yang udah dukung aku udah like, udah komen, udah nonton, udah subscribe terima kasih banyak dan bagi teman-teman yang belum subscribe please subscribe karena akan ada 3 video dalam 1 minggunya yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu nah oke guys video hari ini sampai disini I would love to see you again on my next video bye